Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. 6. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia yang mencari wajahmu ya Allah Yaakub Selah. Kembali ke ayat 5 saja dulu kita lihat. Bahwa saudara Allah itu memberikan berkatnya kepada setiap orang. Yaitu mereka-mereka yang mencari Tuhan dialah yang menerima berkat dari Tuhan. Berkat itu datang dari Tuhan bukan dari kekuatan kita. Memang kita berusaha Tuhan memberkati. Manusia berencana Tuhan saudara yang mengatur semuanya itu. Tidak boleh ada satupun orang berkata ini sekarang aku lihat sekarang aku kaya itu karena Tuhan semuanya. Kalau Tuhan tidak kasih saudara kekuatan kesehatan mana bisa juga. Kalau Tuhan tidak memakari kita mana bisa kita juga mampu saudara. Tuhan semuanya Tuhan saudara. Dari Tuhan semuanya. Makanya sebelum seseorang diberkati Tuhan sudah kerem orang-orang yang menyertai memberikan bimbingan, pandangan, kekuatan, kumpulan. Sehingga kita mulai punya hal, punya pengalaman, punya kepandean, punya kesempatan. Akhirnya saudara kita berhasil. Itu karena Tuhan sebelum memberkati dia sudah memperbesar kapasitas kita. Kalau saudara mau dipakai Tuhan, mau diberkati Tuhan jangan lupa saudara musim mengubah hidup saudara hati saudara. Karena firman Tuhan juga berkata saudara bahwa kalau minta angkor yang baru harus ada kerbat yang baru dulu. Kerbat itu bicara tentang hati kita. Kerbat itu bicara tentang hidup kita. Jangan sampai kita tidak mengandalkan Tuhan. Saya sudah ulang-ulang khutbah ini yang kedua kali bicara tentang bagaimana roh kudus gampar Joni. Saya tidak cerita panjang lebar saudara. Saya mau minta nanti Pak Joni saja, Pak Jim saja yang gampar kalau perlu. Saya tanya sama Pak Joni secara jelas. Kemarin ketemu di Singapura. Karena waktu dia ngomong di gampar saya tidak tahu. Maksudnya saya cuma tahu di gampar. Kamu lihat itu roh kudus itu dari mana? Roh kudus itu kan tidak berwujud. Kok kamu tahu? Ya memang tidak ada orangnya. Loh kamu kok tahu dari roh kudus? Itulah ketika roh kudus datang, roh orang itu yang dihidupkan dulu. Walaupun dia tidak bisa melihat saudara, namun dia tahu rohnya itu hidup dia Tuhan. Makanya Tuhan selalu ngomong, rohlah yang menghidupkan daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang dikatakan oleh Tuhan itu perkataan roh dan hidup. Soalnya untuk menangkap firman Allah ini roh yang harus hidup. Kalau roh kita padam tidak bisa apa-apa. Makanya sudah kita lihat dulu Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Tapi biarlah rohmu menyala-nyala layani Tuhan. Kalau kita roh kita padam tidak dapat apa-apa. Kita datang di gereja, kita pelayanan, kita aktif melayani. Tapi roh kita padam tidak boleh ada. Kita harus kembali menyala-nyala. Katakan amin dulu. Tahu seorang menyala-nyala. Menyalah-nyala itu kelihatan dari ngomongnya. Walaupun sakit, saya lihat Pak Jody waktu sakit. Gini Pak Bengi, sakit ya. Kondisinya kritis. Memang dokter ngomong harapan tipis. Tapi saya ngomong iman tidak boleh tipis. Iman tetap kuat. Dokter ngomong apa saja itu. Dokter kamu pilih yang bagus, silakan. Tapi kamu sebagai hamba Tuhan dan anak Tuhan, kamu juga tanya Tuhan saja. Ada keseimbangan. Kita tidak boleh dengan sebiak-sebiak saja. Tidak boleh juga. Saudara. Nah, saya melihat ngomong dia mulai lemah. Ketika saya datang, dia semangat lagi. Saya belum datang. Itu suaranya Pak Bengi, coba keluar-keluar. Padahal belum datang. Tapi itu bukan rohnya-nyala-nyala. Karena saya bukan Tuhan, Saudara. Karena itu memang dia itu lagi ingin ketemu. Ketika saya lihat gitu. Wih, mukanya seger. Ya, aku mau rindu dengar kamu ngomong. Saya ngomong itu. Tidak pernah, Saudara. Wih, kamu tidak saya ngomong. Eh, musik cepat berubah ini. Padahal dia senang juga. Kan dia ingat. Iya, roh kudus saja menekor saya, menampar saya. Jadi kalau orang yang mencintai kita itu menasihati kita. Saudara. Ya juga pasti juga bicara yang baik juga. Akhirnya saya ngomong. Semangatnya muncul, Saudara. Semangatnya muncul. Saya bilang, kalau kamu punya semangat bagus. Kamu tahu enggak hari Kamis? Hari Kamis, Saudara. Saya datang ke sini. Sebelum saya datang, saya telepon istimu. Wih, ah. Bagaimana, Joni? Saya pikir di Jakarta, saya mau datang. Eh, ada di Singapur. Kenapa kamu tidak kasih tahu? Mulai kapan di Singapur? Senin. Loh, ini sudah kemis. Saya panik, Pak Fengi. Oke, saya datang. Tapi sebelum datang, ada teman Saudara. Ngomong, aku dikasih tahu Tuhan. Yaitu, dia bilang gitu. Pak Joni pakai baju putih-putih, ada merahnya. Masih kurus, rambutnya putih. Dan dia masih enak di mimbar ngomong sama jemaat. Hargai Tuhan. Hormati Tuhan. Hargai ibadah dan gereja. Saudara. Saya bilang, ya kamu harus punya semangat. Kalau kamu enggak punya semangat, Tuhan kasih visi seperti ini. Kalau kamu enggak punya semangat, berarti kamu yang bunuh, yang rusak dirimu sendiri. Padahal Tuhan kasih kesempatan kamu. Jadi kamu harus makan, dong. Enak-enak itu kamu sih lawan. Kita bukan anak kecil kayak bayi lagi. Enggak enak, enggak makan. Kita tahu enggak enak, karena lidah kita ini tawar waktu sakit. Ya harus paksa makan. Saya ngomong begitu. Terus ada lagi satu. Pas saya nunggu dia. Nunggu dia, telepon dari Australia datang. Datang. Dia ngomong apa? Saya lihat Pak Joni sama istrinya. Terus di ruang kamar sakit itu, istrinya diem. Terus saya ngomong sama dia, Hei, punya semangat. Jadilah kuat. Terus dia ngomong sama Pak Joni, Kuatlah, punya semangat. Pak Joni di ujung itu dalam penglihatan itu ketakutan. Saya bilang enggak boleh ketakutan lagi. Seandainya lampu mati, istrimu enggak ada. Kamu jangan bingung saja. Berarti ada Tuhan di tempat ini. Belajarlah membangun hubungan dengan Tuhan. Saya ngomong sama Pak Tuhan banyak, Saudara. Banyak firman juga. Saya kasih dia semangat. Makanya, Saudara, lihat orang yang punya semangat. Itu seperti berapi-api. Saudara, lihat. Itu kalau kita lihat di Israel. Orang Yahudi kalau doa. Saudara, lihat kalau membaca Alkitab. Baca Alkitabnya dia, perjanjian nama kan? Atau Taurat, atau kalau dia doa. Enggak ada yang diam. Kalau Saudara, bacakan gini. Berarti setuju. Kita setuju. Kalau dia enggak setuju yang gitu, Saudara. Kalau dia baca, kalau doa. Saya lihat, Saudara. Dia membaca. Enggak sopan ini. Terus, Saudara yang baca gini. Ada yang Saudara gini. Ada yang rambutnya kuncir. Kayak kuda. Saya lihat, kok enggak sopan yuk. Saya pelajari terus. Saya kan lihat dari hotel. Kenapa ya? Saya tanya. Baru orang-orang ngomong. Ini menunjukkan, Pak, mereka berapi-api. Jadi kalau doa, baca firman, goyang-goyang. Loh, kenapa kok goyang? Api itu goyang, Pak. Enggak ada api yang enggak goyang. Betul kan? Api itu kalau ditiupkan masih goyang. Tapi kan enggak mati, balik lagi. Tapi kalau manusia ditiup, padam. Enggak mau muncul lagi. Betul enggak, Saudara? Itu kalau putos asa gitu, enggak boleh. Kalau ada angin kencang pada hidupmu. Penyakit, persoalan. Saudara kelihatannya mundur. Tapi jangan mundur terus. Jangan padam. Api itu gini, balik lagi, Saudara. Saudara ini api. Atau api-apian. Api kan? Kalau api, Saudara lihat itu kalau kena angin. Kan dia gini, balik lagi. Ini balik lagi. Bukan tanpa kecil. Dia balik besar lagi. Saudara, anginnya capek terus. Tapi Saudara ngomong, oh Pak. Saya apinya enggak seperti dia, Pak. Api saya tetap diam. Kena angin, diam. Itu monas. Saudara, itu tai monas. Saudara, jangan berpikir enggak-enggak begitu. Saudara, itu bukan api sesungguhnya. Api itu goyang. Monas, harus tiup, harus diam saja. Goyang terus. Saudara, ini mungkin mimpi ke monas itu. Jadi orang itu punya semangat. Makanya saya ingin hari ini, Saudara, kita harus punya semangat. Kita harus kuat menghadapi persoalan. Ini apa yang Tuhan bicara kepada Pak Johnny, saya sampaikan kepada Saudara. Itu juga perlu bagi kita juga. Kita harus punya semangat. Amen. Kita harus kuat menghadapi persoalan. Kita enggak boleh kalah dengan persoalan. Persoalan selalu ada seperti angin. Tapi kita seperti api. Saudara, tidak mungkin angin itu diizinkan Tuhan untuk memadamkan api kita. Pasti angin itu diizinkan hanya cuma meniup kita, Saudara. Supaya kita ada gerakan-gerakan kembali. Permasalahan, penyakit persoalan. Bukan membuat kita menjadi padam. Menunjukkan bahwa kita, roh kita masih hidup. Amen. Tapi kalau Saudara kena masalah, Saudara, diam terus. Wah, ini berarti mati. Berarti roh Saudara mati. Tapi kena masalah, aduh Pak, kena masalah Pak. Tapi kita berjuang, Pak. Aduh, masalah kok banyak lagi, Pak. Eh, tetap kita melayani. Oh, itu berarti api. Amen. Orang kalau punya masalah langsung, Saudara, kau itu enggak benar. Berarti dia rohnya enggak nyala. Kalau orang kena masalah, walaupun dia susah-susah, tapi dia kembali menyala-nyala, terus berarti rohnya itu hidup. Mudah sekali. Ada beberapa dosa yang Saudara tidak tahu. Saudara, dosa apa itu? Dosa spiritual. Apa itu? Sombong. Orang enggak tahu. Sekian lama melayani Tuhan, sekian lama Saudara, kita punya karunia. Mungkin kita menjadi pendeta besar, Saudara. Terus kita sombong, kita lupa, Saudara. Sebab banyak orang memuji kita. Terus Tuhan enggak mengingatkan kita. Ya, kalau Pak Johnny di kampar sama Rauh Guru, sadar, Saudara. Nah, kita nanti, jangan sampai kita di kamparnya di neraka. Jangan. Itu waktu saya melayani Pak Johnny, saya jujur, melayani Pak Johnny, saya ini capek loh. Saudara, saya capek-capek datang ke sana, aduh, buang waktu, buang tenaga, dengar dia ngomong, Saudara, belum ini, belum apa-apa, waduh, tanya Pak Johnny, tanya Pak Jimmy ini. Saya musimnya jam 10, musim keluar jam 9, karena saya mau syuting. Kenapa? Saya sekarang bintang film. Ngawur aja, bukan itulah. Ngawur aja. Mudah, begini bintang film. Pamping jadi, dari apa, jadi pencopet. Untung-untung dibagi, Tuhan jadi pendeta. Betul, Saudara. Kalau enggak, di pasar turi kita jambret. Saudara, jadi korbannya. Betul enggak, Saudara? Nah, saya sudah syuting, setengah mati, sana-sini, wah, pokoknya capek lah, Saudara. Terus mesti kota lagi, saya mesti nyacabek. Kan dari Palangkaraya, saya naik pesawat. Pesawat saya batik, jam 9, sampai jam 10, enggak nututin. Jam 11, sampai di rumah sakit, jam 12, syuting enggak nututin. Waduh, gimana ya? Tak tukarkan sama saya, Lion Air. Tak tukarkan Lion Air. Sudah Lion Air. Tukar Lion Air. Itu Rifan, tukar Lion Air. Tambah 700. Luar biasa enggak? Patik sama Lion Air. Nah, Lion, Saudara. Karena tukar itu. Sudah terpaksa berangkat jam 6 pagi, sampai sana ngantuk-ngantuk, lelah melayani Johnny. Apalagi dia ngomong, kita ngomong, Saudara. Tetapi, saya pulang, saya mendapatkan remah. Bahwa hidup tidak boleh mengandalkan diri sendiri, tidak boleh mengandalkan orang lain, dan tidak boleh hatinya jauh daripada Tuhan. Dan roh kita tidak boleh padam ketika ada masalah. Wah, bagus ini. Ini salah satu pandangan resolusi tahun 2020 bagi kita. Supaya kita melangkakan kaki pada tahun 2020. Jangan sampai salah, Saudara. Jadi ketika kita melayani orang, orang dikuatkan. Tapi kita pulang juga membawa berkat. Jangan, Saudara. Kalau orang sakit, aduh, Pak, aku capek, Pak, nanti. Jangan. Memang saya tahu capek. Tapi Saudara perlu melayani ke sana. Karena Saudara dapat juga berkatnya. Tidak kelihatan. Saya dapat itu. Saya pikir, saya ini 2020 sudah dikasih Tuhan melalui datang Pak Joni. Itu hikmat terbuka. Oh, luar biasa Tuhan. Saudara. Ini jujur ngomong. Kalau tidak begitu, kita terseret tahun 2020. Eh, Jon. Jim, kita gini. Ada apa? Aku punya duit. Aku punya gini. Tidak boleh, Saudara. Walaupun kita punya duit, punya kekuatan, punya teman. Kita mesti duduk beruntut sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau tidak nolong kami, kami tidak mampu. Walaupun kami bisa mampu berjalan, tapi kami akan jatuh juga. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau Saudara mau diberkati Tuhan, Saudara harus mengandalkan Tuhan. Dan menurut harapanmu pada Tuhan. Kalau Saudara cuma di gereja, mengandalkan kekuatan orang lain, kita tidak ubahnya dengan dosa spiritual itu. Banyak orang berbuat dosa, berjinah, mabuk, judi, itu ketahuan. Tapi yang lebih berat itu, kalau kita dosa rohani, Saudara. Kita tidak tahu loh, kalau roh kita padam, Saudara. Kita tidak tahu, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, dan menjadi sombong. Kita tidak tahu itu. Makanya hal ini cukup bagus bagi kita semuanya. Ketika saya menangani, saya berkata, oh bagus juga ini. Hal-hal yang baik. Oleh karena itu, Saudara, kita terus lihat firman Tuhan, yaitu di dalam, kembali, Mas Mur 24 ayat yang ketiga. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ini ulang-ulang saya ngomong, Saudara. Yang boleh naik ke atas gunung Tuhan. Kita bukan pergi ke gunung, gunung Semeru, gunung Kawi. Bukan, Saudara. Mau ke sana doa, silakan. Kalau Saudara sampai ke sana doa, dan meletus itu bukan karena doamu. Jangan-jangan itu masalah bagi Saudara. Jangan seperti itu, Saudara. Kalau saudara ke gunung itu mau doa, boleh. Tetapi yang dimaksud ke gunung Tuhan, gunung kudus ini, adalah setiap hari, bangun kekudusanmu. Setiap hari semakin meningkat. Sehingga kau selalu berpikir, bagaimana hidup kudus? Bagaimana hidup kudus? Bagaimana hidup kudus? Bagaimana hidup kudus? Memang kita masih bisa salah. Kita mungkin masih bisa menyimpang. Tapi pikiran kita, bagaimana kudus? Saya mau memperbaiki diri saya. Mau lebih tuh dekat sama Tuhan. Tidak mau lagi benci, iri hati, tidak mau lagi ini. Saya mau suci, saya mau murni, saya mau mengalah. Itu luar biasa sekali. Amen. Makanya siapakah yang boleh berdiri tempatnya yang kudus? Kalau seandainya Saudara tahu, saya ini suka parfum seandainya. Jangan kasih parfum. Parfum saya terlalu banyak. Dari palsu sampai asli ada semuanya. Tapi kalau saya kasih Saudara yang asli lho. Jangan main-main. Lima tahun lalu saya borong sama Pak Jemi ini. Sampai toko parfum itu lihat saya, hei pak, balik pak. Dari mana? Galaxy Mall, Grand City, sampai mana lagi? PTC. Saya kan kenal semua. Ada lagi? Tidak ada. Telepon yang lain. Saya datang sana ngambil 20. 20 jembatnya banyak Saudara. Saya pulang bawa ke orang gila. Pekin ini orang gila. Beri parfum 100 biji. Pekin ini orang ini sencing bingung Saudara. Saya bagi-bagi. Itu asli semua lho. Asli bagi-bagi. Kamu tak kasih palsu itu Pak. Nah, beneran Saudara. Palsu itu saya pakai sendiri. Asli saya kasih-kasih lho. Memang kalau saya ini penggemar parfum seandainya. Saudara-beneran. Penggemar parfum. Saya pakai semprot-semprot. Betul kan? Kemanapun pergi, saya pasti bau parfum. Saya pasti bau parfum. Kalau saya koki, kemanapun pergi, bau masaan. Betul enggak Saudara? Pasti. Kalau saya penggemar kekudusan, kemanapun pergi, berbau kekudusan. Enggak ada yang amen, tapi enggak tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Saudara, kemanapun kita pergi, tempat itu harus menjadi tempat yang suci, tempat yang kudus. Kenapa? Karena kita menyukai kekudusan. Kalau seorang menyukai kekudusan, apa? Saya enggak suka kekudusan. Eh, siapa ngomong? 1 Petrus pasal 1, ayat 15 dan 16. Kita lihat beberapa ayat ya. 1 Petrus pasal 1, ayat 15 dan 16. Nanti malam saya ke Jakarta lagi. Saya mesti mendahului Nina dulu. Karena kalau minggu dia terlambat. Pulang, saya pulang dulu. Tetapi enggaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kudus, Saudara. Terus, sebab ada tertulis kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kudus itu layak. Sudah tidak bisa tidak. Jangan mau dengar omongan orang lain. Oh, enggak perlu. Gereja kudus-kudus enggak perlu. Ini bukan zaman-zaman dulu. Saya katakan, kalau omongannya dia sesuai dengan firman Allah, dengarkan. Kalau omongan dia tidak sesuai dengan firman Allah, jangan didengarkan. Gampang, loh. Nanti itu ragi masuk. Kekudusan itu setiap hari kita bangun. Karena Allah kudus, kita harus kudus. Dikatakan apa, Saudara? Kalau kita mau melihat Tuhan, harus ada kesucian hati kita. Berbagi orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Tuhan. Itu Matius 5, 8. Kalau saya dibuka. Berbagi orang yang suci hatinya, karena dia melihat Tuhan. Oh, maaf, Pak Fengki. Saya, sorry, Pak Fengki. Saya bukan pendeta. Saya kalau melihat Tuhan, enggak perlulah. Banyak dosa saya. Saya enggak mau. Saya kasih tahu, kalau enggak lihat Tuhan, pasti lihat setan. Betul, Saudara? Kalau seorang enggak suci, pasti, Saudara, pasti dosa. Hanya ada dua pilihan. Jangan mau denger-denger omongan orang kadang-kadang membuat kita bingung. Suci atau dosa? Lihat Tuhan atau lihat setan? Lihat berkat atau lihat malapetaka? Betul enggak? Diberkatilah orang terkutuklah, orang mengajak kiri-kanan. Gitu loh. Saudara, kalau jadi Kristen, jangan tanggung-tanggung. Jangan setengah-setengah. Tuhan, enggak ada jalan tengah, Saudara. Saudara, mesti pele mana yang benar? Makanya kita harus pele ambil keputusan. Kita harus betul-betul berani komitmen. Kalau ini, ya ini. Saya buka kerja, ini, ya ini. Orang ngomong, Pak Fengi enggak salah. Enggak. Itu saya tanggung. Saya buka sendiri. Saya dengan Tuhan. Saudara, buktinya, hari ini, Tuhan tetap menyertai. Orang ngomong, enggak mungkin, Pak. Itu kan bagi kamu, enggak mungkin. bagi Tuhan itu mungkin. Amen. Makanya, Saudara, jangan bicara, Saudara, kudus itu enggak perlu. Saudara, jangan. Kalau mungkin orang-orang Jakarta sekarang kena banjiran. Betul, enggak? Kebanjiran, Saudara tahu. Kebanjiran. Handphone mati, listrik mati. Orang kaya pun, mobil enggak bisa dipakai. Orang kaya pun, enggak ada makanan. Mana? Kulkasnya juga ngambang. Betul, Saudara. Mau kemana? Enggak ada. Mau cari makanan, enggak ada. Makanya, Saudara, waktu kita mulai kirim makanan, kirim aqua, jalan itu. Jangan, Saudara, ngomong orang miskin. Yang rumah-rumah megah gini, eh, kok, tolong, satu aqua. Enggak bayar, minta tolong loh. Itu orang uangnya banyak loh, Saudara. Tapi enggak ada, enggak ada jualan. Uang banyak, makanan enggak ada. Kita bawa nasi bongkus, kita bawa super mie. Dia senang sekali loh. Luar biasa. Betul enggak, Saudara? Makanya, harus ada perubahan yang baik dalam hidup ini. Saudara, kalau istri yang baik, dulu kalau masih suka masak, apa, untuk suaminya super mie, tahun ini berubah lah jadi indomie, gitu, Saudara. Merahnya berubah, Pak. Modalnya podoh. Tapi sekarang ada yang masak kary. Saudara, jangan mikir begitu. Kita perlu ada satu perubahan itu radikal dalam diri kita. Bukan seperti itu, Saudara. Makanya ketika saya cerita ini, soalnya nanti bakal dimasukkan ini. Kita ada namanya BBC, Because Best Care. Saudara mungkin tahu ya, atau pura-pura tahu. Ini setiap ini, ada diakonia, bukan diakonia natal ya, itu beda sendiri. Itu khusus natal untuk gereja-gereja. Diakonia yang setiap saudara masukkan itu dikumpulkan uangnya. Untuk membiayai macam-macam, termasuk salah satu bencana alam, tanah longsor, kembap bumi banjir. Nah ini salah satunya, saya kan di Jakarta, Singapura kan gak tahu kadang banjir. Ya biasa. Ada pendeta telpon, Pak, kami kebanjiran, Pak. Gereja penuh semua. Nah, semua Jakarta. Banjir, saya telpon saudara, Pak Ndang, sama teman-teman. Gimana ini benar banjir? Kok gak kasih tahu saya? Sekarang cek-cek semua, dicek semua. Jemaat-jemaat. Pekerja-pekerja, melalui pekerja dulu. Itu kan ada pekerja juga. Di grup pekerja, ceret. Pekerja mesti cari jemaat kelompok-kelompoknya masing-masing. Makanya perlu ada komsel itu, cepat gitu saudara. Surabaya belum dihidupkan. Kalau ada apa-apa, saya gak tanggung jawab. Kalau ada banjir, saya gak meh. Saudara, kekenjeran sana. Ceriprau masing-masing. Karena gak ada komsel. Tapi kan belum padat. Cepatnya berapa? 1.500. Komselnya? 5.000. Siapa yang datang? Gak cocok kalau ada hilang-hilang saudara. Nah, di sini saya bilang, cari kelompok masing-masing. Sudah. Oke, terus apa Pak? Kasih tahu kelompok itu. Yang rumah kebanjiran, mau mewah, mau gak. 1.500.000 sampai 2.000.000. Tapi kalau rumahnya banjir, cuma kosetnya yang rusak. Ganti koset. Betul gak saudara? Pak minta 1.500.000 kok dagang aja. Itu kan kondisi kalau banjir sofanya kena. Terus, kalau sepeda motornya kena banjir, kita bantu 500.000. Kalau rumahnya 1.500.000 sampai 2.000.000. Kalau mobilnya kena kerendam air, kita bantu 750.000. Kalau rumah motor, dan mobilnya kerendam, kita kasih 3.250.000. Kalau mobilnya, mobilnya keseret arus pergi, itu asuransi. Gereja disuruh ngurusik terlalu panjang, saudara. Itu asuransi. Terus, kalau yang sudah ditolong, mesti nolong tetangga kiri-kanan. Mama saya, mama tinggal di sini. Saya kan dapat bantuan, saudara. Pasti dikirim pakai kapal karet, kan? Kan pasti ada yang nulung ini. Kasih uang, kasih supermi, kasih apa, semua bantuan. Dan kita juga bantu kerja keras. Nah, kita bawa itu supermi, bawa akuang, bawa uang. Kita kasih tetangga kiri-kanannya. Supaya jangan sampai ada orang yang, oh, cuma best ya untuk best. Biasa orang dunia kadang-kadang ngomong begitu. Jadi kita tetap bantu. Nah, infonya lambat untuk menarik data, karena akan HP mati semua. Dua hari baru mulai terdata pelan-pelan. Tapi gerak kita cepat semua, saudara. Kita bergerak cepat. Seperti tahun-tahun yang larut banjir, kita bergeraknya cepat sekali. Karena ada dana seperti itu. Bukan hanya itu, saudara. Waktu kita bergerak-bergerak itu. Eh, ada pendeta telpon. Bukan dari best. Pak, kami tiga kerja kebanjiran. Kerja, pak, semua, kena semua sofa-sofanya. Dua puluh dua kakak. Rumahnya terendam, ditunjukkan fotonya sampai di sini, saudara. Terus, terus dua puluh anak-anak muda yang kerja-kerja kos-kosan itu, tempat tidurnya, usah semua. Terus mau diapain? Tolong bantu, pak. Saya langsung bantu juga, saudara. Bukan best. Saya bantu. Jadi nanti, saudara akan melihat itu. Besok itu gabungan. Video itu akan digabung. Komplit. Supaya saudara tahu bahwa best ini tidak mengambil uang saudara sepeserpun. Uang yang sudah ada di situ, masuk kas, itu khusus bukan untuk kita. Saya kebanjiran saja bayar sendiri, celana tak changing sendiri, saudara. Tidak ada urusan macam-macam. Jangan saudara mikir, oh Pak Fengi banjir. Tidak. Kita khusus memang untuk jemaat. Jadi uang itu memang tidak kita pakai. Kita pakai semuanya. Kita pendeta tidak boleh pegang uang itu. Pegang uang sendiri boleh, pegang uang orang tidak boleh. Pegang istri sendiri boleh, orang lain tambah tidak boleh. Itu sudah pasti karena harga mati. Jangan ngomong enggak-enggak loh. Gitu saudara. Pokoknya tidak boleh. Pokoknya itu orang lain, kita mau pergi mana juga tidak boleh. Udah-udah gitu. Ini best itu. Makanya saudara, uangmu itu terarah dengan bagus sekali. Bayangkan kerja mana, gerak cepat. Gerak cepat itu cepat best. Kenapa cepat? Jemaatnya tidak banyak. Kalau jemaatnya 20 ribu, terendam semua, siapa bisa nolong? Kita mesti buka bank satu. Tapi Tuhan selalu tolonglah. Saya ngomong sama teman saya begini. Because best care. Kita terbatas. Tapi iman kita tidak pernah terbatas. Kata-kata juga saya terhadap. Bahwa kita tidak mampu, tapi ala kita mampu. Makanya boleh tepuk tangan dulu. Itu gerakan kita yang luar biasa. Teman-teman yang ngirim itu, saudara lihat itu. Nanti videonya itu. Macam-macam. Ada pendeta yang ngirim. Ya ada hand-triang. Lucu-lucu saudara kalau lihat itu semuanya. Nah itulah, masa kecil tidak bahagia. Hujan-hujan semuanya. Jadi masuk ke sana, saudara pakai kapal semuanya. Ini kita harus kerjakan di gereja. Gereja tidak bisa hanya rohani saja. Tetapi ada beberapa hal yang kita harus kerjakan. Kita harus belajar menjadi alat Tuhan. Amen. Kita harus menjadi partner Tuhan untuk menolong orang lain. Jangan sampai tidak, saudara. Makanya dikatakan siapa itu? Orang yang diberkati. Orang yang mencari Tuhan. Orang yang menanyakan Tuhan. Yang menanyakan Tuhan. Orang yang mencari Tuhan. Itu orang yang diberkati Tuhan, saudara. Jangan datang di gereja cuma cari pendeta. Cari ini. Cari Tuhan. Amen. Saudara, cari Tuhan sungguh-sungguh. Bangun suasanamu. Rohmu hidupkan. Semangatmu hidupkan. Harus punya harapan yang baru. Jangan terpengaruh kiri-kanan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Amen. Tujuannya di gereja seperti itu. Jangan sampai saudara datang di gereja. Kewajiban. Rohmu padam. Tidak ada yang tahu, saudara. Kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita tidak tahu. Itu dosa spiritual. Dosa rohani. Tanpa bisa dilacak. Kalau saudara berjinah bisa dilacak. Orang bisa ngomong kepada saudara. Kalau saudara, rohmu padam. Walaupun kau melayani. Tidak ada yang tahu. Tetapi Tuhan tidak mau seperti itu. Itu dosa bagi Tuhan. Bagi kita juga. Itu Tuhan menganggap itu dosa. Roh padam. Bertobatlah kamu. Karena kamu sudah jatuh tahu dalam. Yaitu apa? Ketika meninggalkan kasih semula. Mencari Tuhan itu tidak main-main. Bukan mencari datang cuma di gereja. Hati saudara mesti dibuka. Seluas mungkin untuk Tuhan. Saya melayani di Australia saudara. Saya ketemu anak-anak. Banyak anak-anak sudah di situ. Saya bilang. Kalau kamu kehilangan sesuatu. Jangan pernah kamu sedih. Asal jangan kehilangan Tuhan. Kalau kamu kehilangan pekerjaan. Tidak usah takut. Jangan kehilangan Tuhan. Tuhan akan ganti kamu lebih banyak. Lebih baik. Iya Kofengi. Aku dulu di sini. Kehilangan kerjaan. Tapi aku tetap cari Tuhan. Buktinya sekarang. Dapat kerjaan. Lebih baik. Dua kali lipat saudara. Saya bilang. Coba. Kalau kamu kehilangan sesuatu. Jangan kehilangan Tuhan. Kehilangan rumah satu. Karena Tuhan. Tuhan akan ganti banyak. Asal jangan kehilangan Tuhan. Eh. Anak muda begini. Oh ya kalau gitu. Aku kehilangan pacar satu. Dapat banyak. Itu playboy. Anak muda ini. Nangkepnya untuk dirinya sendiri semua. Semua firman ditombol semua. Untuk ngampuni di bagi ruang saudara. Jadi. Pintar-pintar nyautnya saudara. Saya bilang. Tidak boleh. Itu tidak bisa. Kalau rumah bisa. Kalau ini tidak bisa. Jadi. Kamu. Aku. Saya kehilangan pacar. Boleh kehilangan pacar. Jangan kehilangan Tuhan. Hah. Kamu kehilangan pacar. Tidak diganti banyak. Tapi jangan kehilangan Tuhan. Tuhan sanggup mengembalikan semuanya. Wah. Tidak bisa. Loh. Kenapa? Kalau kita kehilangan Tuhan. Tuhan bisa cari saya. Tapi kalau kehilangan pacar. Pacar tidak cari saya. Aku itu tidak keren bersaudara. Saya cuma sabar. Terus. Iya. Gini kok. Kita ini jujur. Kilang Tuhan tidak masalah. Karena Tuhan bisa cari saya dimanapun. Dia tahu. Tapi kalau kehilangan pacar. Pacar tidak tahu saya di mana. Sebenarnya tidak boleh begitu. Terus dia kasih ayat lagi. Gitu. Walaupun aku terbang dengan sayap burung fajar. Sampai ke ujung langit. Tanganmu ada di sana. Bahkan aku bersembunyi di dunia rahmat. Tanganmu pun menonton saya. Kok. Itu loh. Tuhan cari saya. Ini belum tahu. Di kampar roh kudus. Sudah. Betul tidak? Anak-anak muda memang cemerlang. Kadang-kadang bahasanya bagus. Sudah. Kadang-kadang tidak bisa menjawab. Saya menjawab pelan-pelan. Memang logika tidak? Logika. Ya. Kalau cari Tuhan. Tuhan kan ampun. Pasti menemukan kita dong. Dimanapun juga. Di tempat orang mati pun dia ketemukan kita. Tapi pacar tidak bisa menemukan. Sama dengan juga saudara. Banyak orang. Ya. Banyaklah. Saya tidak bercerita itu. Kalau kita bicara di Australia. Anak-anak muda seperti itu. Tetapi saya katakan kembali. Kalau kamu kehilangan Tuhan. Bagaimana kamu bisa menemukan pacarmu? Kamu kan harus berdoa. Kalau kehilangan Tuhan. Terus doa kamu mau kemana? Nah. Nah itulah kau. Makanya aku minta kau kau yang berdoa. Betul gak saudara? Wah enak sekali saudara. Itu mengandalkan manusia. Pokoknya semakin sekolah luar negeri semakin gak karuan. Saudara kalau kau beri sana. Aduh betul-betul. Mesti tahan panting. Ya memang baik sih. Saya kalau kumpulkan mereka itu gampang. Cara kumpulkan dia. Anak-anak muda. Saya ini kan saudara. Saya ini bukan koki. Tapi saya, ya karunia mendadak. Jadi kalau saya lihat ada anak muda begini. Saya lihat kokas ada makanan apa. Masak. Resepi apa? Sudah jangan takut. Kita dulu pernah punya restoran. Kapan? Dulu. Gak ngerti. Masak. Padahal di Australia itu banyak jemaat kita itu koki-koki yang lulusan. Banyak. Ayo tunggu. Pak Fengki mau beli ini? Gak usah. Kumpulin seada. Ini makanan sudah sekian bulan di kulkas. Daging. Ceruk. Kumpulin ke warna semua. Lihat gitu. Saya punya kelebihan seperti itu saudara. Kalau gak mau. Kalau gak percaya dicoba. Betul saudara. Coba bawa kulkasmu di sini. Gak usah punya kelebihan. Bisa lihat. Makanya Andri bisa masak itu. Andri jodoh itu. Karena dulu itu bagian pemotong. Nih. Tomat. Ini lombok. Bawang putih. Jam 10 malam. 20 orang. Masak-masak. Ini sosis saya. Gak perdi saya. Pokoknya gabung semua. Masak jodoh. Saya cawampur. Pokoknya enak. Pokoknya enak. Kok dicampur? Pokoknya enak gak? Ya tapi gak masuk akal. Kamu Coca-Cola. Sprite. Kamu kasih teh. Masuk di dalam nyampur gak? Nyampur. Tapi dimukakan gak enak. Punya kok enak. Dalam nyampur. Dan saya tahu orang Australia saudara. Enak gak enak tergantung dari pedesnya. Makanya kalau ngumpulkan mereka itu banyak sekali. Saya masak. Wah habis itu masak rebutan loh saudara. Nah itu cara ngumpulkan orang cari jiwa. Saya juga melayani orang Singapur namanya Anthony Asyong. Itu penjual kulit buaya kulit ular. Makanya saya bilang buaya habis semua ini. Tinggal buaya darat belum habis. Kamu mestinya jual cari buaya darat ini. Dia memang suka ini saudara. Cari dimana-mana. Memang dia pengusaha besar. Khusus di juara di Lusfitong. Dia keluar gede. Jadi dia kalau membawa mungkin sekian banyak ya. Kulit ular, kulit buaya segi yang tumbuh. Yang dibeli cuma lima lembar loh. Bawanya segini. Dibeli lima lembar. Kan gak untung kamu. Oh lain. Harganya sepuluh kali lipat. Kenapa dia mau yang tidak ada cacat, tidak berat, tidak luka. Makanya dibawa segini banyaknya. Dipilih salah satu. Satu. Bayar sepuluh kali lipat. Satu. Makanya harganya saudara tas itu mahal sekali. Nah orang seperti ini. Kumpulannya. Saudara tahu sendiri. Bisa bertobat di Singapura. Kenapa? Saya undang. Siong, ke rumah saya. Oh sorry. Ke gereja ya? Enggak. Makan-makan. Makan apa? Rawon. Dia gak tahu rawon itu apa. Sob gelap. Betul gak saudara? Sob gelap. Wih bingung saudara. Sob gelap apa ya? Sudah pokoknya sob gelap. Datang. Memang rawon enak saudara. Gara-gara itu dia bertobat. Jangan meremehkan rawon saudara. Itu membuat orang bertobat. Nah itulah cara banyak. Saudara kita gak bisa cuma bicara rohani saja. Tapi kita harus menjadi alat Tuhan. Yang penting hati kita harus semakin hari. Kita harus menyukai kesucian kekudusan. Kalau kita menyukai kesucian kekudusan. Kemanapun kita pergi. Itu bau kesucian kekudusan ada. Sama seperti saya tukang masak. Pasti kemana-mana saya pergi bau masakan. Betul. Jangan ada ya? Tapi kalau saya menyukai kekudusan. Kemanapun juga ada kesucian. Dimanapun saya berada. Tempat itu menjadi suci. Dan ada alat di tempat itu. Kita lihat ayat yang keempat dan kelima. Masmur 24, ayat 4 dan kelima. Orang yang bersih tangannya. Itu syaratnya. Dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Dan yang tidak bersumpah palsu. Ini luar biasa. Orang yang bersih tangannya. Bukan berarti saudara setiap kali mau baik ibadah. Cuci tangan. Sementara kita turun cuci tangan. Sementara kita cuci tangan. Saya lihat saudara. Iya ini Pak. Ini kan ayatnya. Orang yang bersih tangannya. Saya mesti cuci-cuci. Saudara. Makanya dafam ngamuk. Sabunya habis terus. Lama-lama di ITC. Kita dinaikkan harga. Gara-gara itu. Cuma cuci tangan terus. Yang dimaksud bukan di ini. Itu tangan harus bersih. Untuk kebersihan boleh. Kalau saudara ke gereja. Jabat tangan benar. Supaya jangan ada ini. Dicuci. Tapi yang paling berat itu setelah genceng. Cuci tangan. Itu kebersihan. Jangan saudara setelah genceng ini. Sudah ada pelajaran di gereja sejak dulu loh. Saudara mungkin lupa. Ada pelajaran. Gereja kok ngajar gini. Oh Jepang aja ngajar. Gereja harus lebih hebat dong. Ada bersih tangannya. Ini soal higienis. Tapi ini kita Tuhan ngomong rohaninya. Rohaninya tuh. Tanganmu harus menjadi tangan Tuhan. Minimal gitu. Pekerjaanmu harus berbuat sesuatu yang baik. Untuk kemuliaan Tuhan. Itu rohaninya. Tapi bersihnya juga boleh. Jangan saudara habis genceng gak mau cuci tangan. Gereja mau pendeta salaman. Mau ngadu imannya pendeta itu. Betul saudara. Kalau sakit memang dia imannya gak kuat. Jangan main-main seperti itu. Habis salaman pendeta itu bersin. Ngajar. Jangan pernah mencobai. Stop hari ini saudara. Kita harus benar-benar. Kali ini saudara. Jangan. Kita ini harus rapi. Walaupun terburu-buru cucilah tangan. Sebarangnya. Kenapa? Sudah jangan. Karena saudara pegang anak kecil. Betul gak saudara? Saudara pegang apa? Bayangkan. Saudara. Habis. Kencing gak cuci tangan. Terus ngasih kue. Rapis ke Pak Jemi. Tangannya gini. Dimakan. Astaga. Betul gak saudara? Jangan saudara. Kita ini harus benar-benar orang datang di gereja itu merasa yakin. Merasa aman. Sama seperti orang datang kepada Tuhan. Itu ada rasa aman. Ciptakan rasa aman. Tuhan gak kelihatan. Tapi Tuhan memakai tangan kita. Untuk orang datang di sini tenang. Aman. Tidak takut dengan apapun juga. Amen. Dan orang yang murni hatinya. Ini penting sekali murni. Kalau tidak ada kemurnian tidak bagus hidup kita saudara. Murni hatinya itu jangan membangun gedung gerejanya saja. Tapi bangunlah hubungan dengan sesamamu. Bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Kalau kita membangun hubungan kita dengan sesama kita. Gak membangun dengan Tuhan. Kita akan membangun babel. Tapi kalau kita membangun sesama kita. Dan kita membangun hubungan dengan Allah kita. Kita pasti membangun kerajaan Allah. Bukan babel. Jadi saudara boleh kita kerja keras di gereja. Tapi jangan lupa. Kita timpuk boleh. Lupa. Tuhan harus juga. Bangun hubungan dengan Tuhan. Amen. Kalau enggak. Saudara kita akan membangun babel-babel. Sudah terlalu banyak. Saudara tahu simbang doku ini. Simbang doku. Saudara tahu simbang doku. Simbang doku itu loh. Tahu. Di pinggirnya kenjeran. Simbang doku itu di tengah kota. Orang tahu. Gereja simbang doku. Nah sekarang tahu. Dulu gereja simbang doku itu loh. Gereja mertua saya di situ. Sejak puluhan tahun sudah ada di situ. Sejak engkongnya istri saya di situ. Gereja itu dulu besar. Gereja mana? Segitu gedenya enggak kelihatan. Tapi ngomong. Itulah ada jual babi. Oh jual babi kecil besar ketahuan. Gereja gede enggak ketahuan. Memang zaman sekarang itu orang cinta makanan. Betul saudara. Saya ngomong itu gereja. Jual babi itu Pak. Itu jual babi di pinggirnya gereja. Oh astaga kurang ajar. Salib segitu gedenya. Apa-apa. Saya masukkan di dadamu. Gereja itu sekarang sudah menjadi jalanan. Itu saya punya pengalaman besar. Gereja itu sudah membangkitkan puluhan gereja dari mana-mana. Malang, Madiun, di mana-mana saudara. Dan gereja itu saya bertemu di sana. Gereja itu sekarang menjadi jalanan. Gereja itu sudah tidak ada lagi. Tetapi gereja BES ini punya 59. Jadi gereja satu hilang. Saudara, gedung itu akan hilang. Tapi kita perlu membangun manusianya. Kalau kita membangun gedung, kita akan rebutan. Kita akan berkelahi. Jadi jangan seperti itu. Kita harus mengeluarkan biaya kita untuk membangun manusianya. Mungkin saudara lihat ini BES ini kok bisa buka sana. Ini membangun manusia saudara. Dan manusia dihubungkan dengan Tuhan terus saudara. Lihat itu anak-anak muda. Begitu luar biasa sekali. Sekarang di Kanada sudah ada persekutuan doa. Lima orang. Lima orang. Saya sebelum sebut gereja. Saudara. Sudah Kanada. Sudah ada. Sekarang mereka merintis. Nagoya. Sekarang sudah mulai. Tapi saya tidak sebut gereja. Mereka lagi mulai persekutuan BES saja. Anak-anak muda semua itu. Anak-anak muda. Tidak main-main. Kenapa? Karena dia biasa punya hubungan dengan Allah. Dia yang cari sesamanya. Dia ingat juga cari Tuhannya. Sehingga waktu dia kumpul dengan sesamanya. Dia bawa kepada Tuhannya. Sebagai persekutuan yang hidup. Kenapa? Karena dia mencintai kekudusan. Dia hidup mencari Tuhan terus. Kemanapun dia pergi. Itu tempat menjadi tempat yang suci. Rumah dia kos-kosan. Jadi tempat persekutuan doa. Tidak main-main. Itu anak masih muda-muda semuanya. Apalagi kita-kita ini. Hati harus murni. Tidak bisa tidak, saudara. Kemurnian itu berjaga. Suatu saat saya kan tinggal di Surabaya. Besar di Surabaya. Saya pengusaha di sini. Waktu umur berapa ya? Saya lupa. Masih muda, 20-an, 21. Saya punya toko di Pasar Hatum. Jual baju perempuan butik mahal dari import Jepang, Paris. Saya setiap dua bulan sekali berangkat ke sana. Toko saya itu paling rame. Mungkin suara tanya sama tante-tante, mama-mama yang pernah belanja di situ. Pasti tahu. Tapi kalau anak muda tidak tahu, saudara. Jadi makanya saya dulu itu jual toko itu. Saya malam tidak pernah datang ke rumahnya cewek. Karena setiap pagi dia yang datang cari saya. Karena saya jual baju. Bukan karena saya sudah cari saya, saudara. Bayangin datang sana. Kok bagus? Bagus enggak? Bagus. Mana? Kelihatan kurus enggak? Kurang. Ganti. Ganti lagi. Ganti lagi. Bagus enggak? Luar biasa enggak? Jangan niru-niru. Itu masa lalu, saudara. Lain-lain-lain. Suatu hari, usaha saya juga habis. Saya berjumpa. Waktu habis, kenapa? Saya melayani Tuhan. Saya kawin dengan anaknya pendeta. Kok bisa habis? Saat itu, saya tidak berani lagi menampil di mimbar. Karena urusannya memalukan. Maksudnya, kamu ikut Tuhan kok tambah habis? Pandangan saya dulu masih ikut Tuhan harus kaya, saudara. Jadi malu. Tapi kakak saya datangin semua yang belum Kristen. Tapi saya tetap ngomong. Akhirnya mereka satu-satu jadi Kristen. Saya pergi ke negeri Belanda. Saudara saya banyak sekali. Ada dua, tiga gereja di situ. Terbuka semuanya. Bangun gereja. Karena mereka bertobat. Saudara. Saya pakai restoran kakak saya untuk jadi persekutuan. Ini sekarang ponak-ponak saya jadi banyak pendeta di situ semuanya. Justru saya tidak punya uang. Saya malu. Saya takut. Tapi di situlah Tuhan bisa memakai saya. Karena jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan mengandalkan uang kita. Uang itu benda, saudara. Dia akan menyesatkan kita jika tidak ada pemberinya yang mendampinginya. Amen. Harus ada pemberinya namanya Yesus atau Tuhan atau Ruh Kudus. Jangan sampai kadunya yang kita punya. Tidak ada oknum pribadinya. Kita akan disesatkan. Kita akan menjadi sombong. Di situlah saya kemudian melayani. Ya Pak Jimmy. Ya Irwan. Wah banyak sekali ya. Itu persekutuan yang paling hebat di Surabaya. Itu persekutan kita. Pertama persekutuan jam 7. Yang datang jam 11 malam. Gila enggak? Pendetanya duduk di depan gini. Pak telpon terus. Pak Pendeta. Enggak popo. Terus noy. Pendetanya sudah meninggal. Tapi teman saya baik itu. Pendeta Yosef tahu itu. John. Itu kan dulu kan kenal ya. Wah itu kalau kau pas semangat sekali. Saya. Persekutuan Pak. Tak kumpulkan orang-orang muda semua. Yang dari netop semua kumpul. Mabuk-mabuk judi semua. Ini bos-bos semua. Oke. Jam berapa? Jam 7 Pak. Muncul lah jam 11 saudara. Waktu istrinya tidur muncul semua. Ibadah sampai jam 1. Wah luar biasa. Belum pernah ada itu. Ya pokoknya seperti itulah. Banyak 30-40. Akhirnya betul-betul bertumbuh. Mereka sudah bertobat. Itu waktu saya susah. Setelah itu saya pikir begini Tuhan. Saya jual tanah. Tanah itu diberkati Tuhan. Tanah itu tanah yang gak ada harganya lah. Ya. Dijual pun gak laku. Empat tahun Tuhan bisa proses tanah itu hebat. Berkat Tuhan yang jadikan kaya susah ya. Bayar tidak nambai. Saya punya usaha begitu banyak saudara. Habis runtuh saya sedih. Saya beli tanah murah. Tanah ini melebih daripada apa yang pernah saya punya dulu. Timbul satu keinginan saya. Saya pindah ke Eropa. Saya mau pindah di Eropa. Mau beli rumah. Saya mau beli mobil mewah. Sport. Mobil ikuis. Dua pintu cuma dua orang saja. Seorang tidak nunut saudara. Ikuis. Saya mau beli rumah itu. Pernah ikut ke Belanda kan? Tak tunjukkan ada satu di Denha itu ada perumahan. Bingkirnya hutan. Bagus sekali. Masuk-masuk gisir. Saudara saya mau beli rumah di pinggir hutan. Tapi bukan kebun binatang loh. Jangan pikir begitu. Saya beli rumah situ. Eh ternyata enggak jadi. Uang saya ditipu teman saya. Ternyata Pak Jimmy juga tahu. Akhirnya saya pindah di NTT. Anak saya satu tahun. Setengah mati hidupnya. Uang dia makan semua. Rumah Dharmosada dua hilang. Saya cerita itulah. Kan ke Tuhan akan kembalikan lebih banyak. Kecuali pacar tetap balik satu. Ini harus dimatakan dulu. Jangan banyak-banyak. Setelah itu. Di NTT. Saya tidur penginapan. Saya cat penginapannya kan murah. Lama-lama enggak kuat. Harus sewa rumah. Karena saya membangun jaringan. Supaya harga-harga makanan kan dinaikkan. Dikuasai sama orang-orang seberang. Dinaikkan. Saya bilang. Saya kasih kamu modal. Saya kasih barangnya. Kamu untung cuma 10 persen, 15 persen. Setiap hari saya kirim mobil. Ngambil barang kasih baru. Jadi 38 sampai 100 kiosk. Saudara ada fotonya dulu. Dari pendeta, persekutuan semua. Langsung satu kabupaten itu. Harganya turun semuanya. Apalagi saya punya jaringan teman-teman saya kan. Kan saya datang disitu. Eh, aku mau beli Supermeet 30 dus. Saya ambillah capa-fengi dulu. Harga murah semua. Kan saya juga pengusaha dulu. Saudara. Terus saya mau sewa rumah. Enggak dikasih. Padahal orang tahu semua loh. Saya pelayan Tuhan. Saya punya sewa rumah di NTT. Enggak dikasih. Enggak dikasih. Mau berapa enggak boleh. Saya bilang. Aneh loh. Pendeta orang lain boleh sewa. Kita kok dimahalkan semua. Saya ini kan pelayan Tuhan juga. Eh, di NTT ketemu Pak Hengki. Saudara Pak Hengki. Pak Hengki itu punya kesukaan lagu. Lagunya kalau saya pelayanan itu ya. Kan lagu dulu dong. Ada pertemuan di udara. Ada pertemuan yang manis. Dia nyanyi. Ada pertemuan di udara. Dia pikir ternyata di gereja ada pertemuan di udara. Yaitu apa? Adu ayam. Saudara. Orang yang ngajar. Nanti kalau ketemu Pak Hengki bilang. Ada pertemuan. Langsung dia ngomong. Udara. Ada pertemuan yang manis. Pak Hengki adu ayam. Hahaha. Dia tahu. Karena dia itu yang begitu. Dia kalau nyanyi itu semangat. Dia pikir. Wih ada remai ini. Pertemuan di udara tuh. Bentar saudara kan. Ayam itu kan. Jebak-jebak. Dia bertobat di situ. Saya bertobat di situ. Oke. Akhirnya apa saudara? Saya tidak tinggal di sana. Tuhan pada hati saya sudah di situ. Saya dipindahkan ke Singapura. Luar biasa. Waktu saya dipindahkan di Singapura. Saya tidak mau berpikir mau pindah Amerika. Saya takut pindah Papua. Karena saya berpikir Eropa pindahnya NTT saudara. Saya mau pindah di NTT pindahnya Singapura. Nah di Singapura cukup Tuhan. Saya tidak mau mikir-mikir. Hati saya untuk Tuhan sudah cukup. Hati saya murni saja. Tidak mau keinginan Tuhan saja. Ketika Tuhan berkata. Kemaluku. Kenias. Kemana lagi saudara? Saya berangkat. Tiga minggu. Tidak apa-apa. Yang penting tinggal di NTT. Eh tinggal di Singapura. Saya cabut kembali. Yang penting tinggal di Singapura. Dan saya tidak pernah pilih-pilih. Sampai hari ini saya tidak punya izin tinggal di Singapura. Saya sudah tahu tahun 1999. Sampai sekarang berapa puluh tahun? 20 tahun. 1999 cuma... 09. 20 tahun. Saya tinggal di sana. Sewa rumah. Setiap bulan 45 juta. Saya tidak minta didoakan. Saya tidak minta duit itu. Tapi kalau Tuhan tidak mencukupi. Tidak mungkin. Saya soplian Tuhan. Saya tidak pernah mengambil uang dari persembahan. Tapi Tuhan selalu ngomong. Sini, situ, sini, situ. Selalu ada berkat luar biasa. Saya tidak pernah kerjasama dengan teman-teman gereja. Tuhan kasih kepada saya. Karena saya tahu berkat datang daripada Tuhan. Amen. Saya tidak punya izin tinggal. Saya kalau di sana itu mesti keluar segera. Istri saya di sana segera keluar juga. Bagi saya, Pak Fenghi kok di sini? Sewa rumah kok tidak tinggal? Ya sudah, keluar. Turis, turis. Luar biasa. Turis bisa tinggal di Singapura. Pak, itu bagi saya cukup sehat. Karena waktu saya masuk satu minggu. Saya mesti keluar. Kalau saya tinggal lama, masuk lagi tidak boleh. Kamu ngapain? Tiga minggu di Singapura. Kerja ya? Tambah tidak boleh. Jadi kalau saya satu minggu, cepat-cepat keluar. Benar, saudara? Mau ke NTT? Jadi pekerjaan lah. Bukan NTT kemana. Jadi putar-putar. Tidak mau pulang. Saudara, kalau lu lihat saya, jangan kaget. Kalau saya di Surabaya, besok di Situarjo, lu usah di Jakarta, di Banten, di Kaltara, saudara, tapi tidak di Papua dulu. Saya tidak bisa balik Singapura setiap hari bebek. Karena itu jadi masalah bagi saya. Pelayanan saya jadi efektif. Jadi kalau saya meninggalkan Singapura, dua, tiga minggu, dua minggu, terserat Tuhan, saya full konsentrasi di sana. Pelayanan penuh. Hati kita tidak boleh untuk dunia. Kalau kita memang melayani, tidak boleh menoleh ke belakang. Saya yakin ada kuasa Tuhan. Biar pada tahun 2020 ini, saudara, hatimu harus murni. Kalau kita tidak murni, kita mencari apa? Hasilnya lain. Tapi apa yang tidak kamu pikirkan, yang tidak kamu lihat dengan matamu, itu akan disediakan Allah bagi orang yang mengasih dia. Amen. Jadi lebih baik mikirkan Tuhan. Saudara, saudara, kita tidak pernah tahu apa-apa. Saya dengar kesaksiannya dia. Bagaimana dia menjadi orang seperti ini? Saya juga tidak mendengar tentang saudara kami, Nina. Bagaimana jadi finalis The Voicer? Saya yang punya suara, gini saja tidak pernah juara-juara. Betul. Ini bukan juara. Saya kira-kira saya tutup dengan pertemuan saya dengan Nina. Bukan pertemuan di udara, loh. Saya lihat dia, masih ingat, kisah. Saya di Bali lagi KKR ini. Saya lihat ada orang, rambutnya merah ini apa, saudaranya? Agak merah-merah sedikit. Saya ini kena rambut merah, langsung saya lihat trauma. Kenapa saya trauma? Karena di, mana di Sydney itu, anak-anak muda, kok? Rambutnya di sini ada yang hijau, ada ungu, ada merah, gitu. Kurang ajar. Enggak. Loh, di sini boleh, supaya pendeta ini, harus modelnya begitu. Dan harus pakai, apa namanya itu, jaket. Kos oblongan kalau kotba. Celana jean, gitu. Loh, kenapa? Loh, kan model baru. Waduh, jadi koboi. Saya betul nggak, saudara? Tinggal kasih pestol. Kalau gitu, naik kuda saja lebih bagus. Kalau tak, kalau tak, kalau tak orang kan pasti gempar. Wah, anak-anak muda di Sydney itu luar biasa. Sudah, begini aja. Kok Fengki, tak cat merah sedikit aja pojok-pojok. Supaya ngarutnya. Enggak, 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 enggak. Stop. Saya enggak mau. Saya enggak mau gitu. Loh, kenapa? Jangan main-main. Kalau kita cat merah, tiga tahun lagi putihnya keluar, merah putih, bendera. Stop. Masa kalau lihat merah itu trauma, saudara. Takut kalau jadi merah putih. Lati-hati yang tua-tua ini. Jadi saya lihat dia gitu. Oh, saya lihat. Siapa ini kok nggak nyanyi, nggak tepuk tangan. Siapa itu Nina? Saya enggak tahu the voice. Kalau saya tahu, saya ikut suara, saudara. Saya enggak ngerti the voice itu apa ya. Saya kan dunianya lain. Ngomong-ngomong, oh gini. Oh Nina, bisa nyanyi? Bisa. Bukan Kristen ya. Ikut saya keliling ke Jawa. Ke Surabaya. Jogja. Untuk apa? Ya, seperti inilah. Lihat-lihat nyanyi-nyanyi. Dalam hati ya, lihat sendirilah. Akhirnya dia lihat sendiri juga. Akhirnya dia memang dipanggil Tuhan. Ini suatu pilihan di bagi dia lah. Nggak gampang. Dan dia bisa narik orang-orang inner, yang juga, yang dari the voice dan mana, yang bukan Kristen. Saya percaya, kalau roh Tuhan ada pada kita, roh Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita. Mungkin kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau pekerjaan Tuhan itu, itu jadi dulu. Yakinlah. Bahwa nanti yang lain itu akan menyusul. Kita pakai berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih.